Kitab Samuel yang kedua, pasal 24 Daud menghitung pasukannya. Amarah Tuhan timbul kembali terhadap umat Israel. Ia menyuruh Daud melawan Israel. Tuhan berkata kepada Daud, Lakukanlah pendaftaran orang Israel dan Yehuda. Raja memerintahkan Yoab dan para komandan pasukan yang bersama dia. Katanya, periksalah seluruh suku Israel mulai dari Dan, Sampai bersheba dan daftarkan semua orang yang ada Agar aku tahu berapa jumlahnya semuanya. Yoab berkata kepada Raja, Sekiranya Tuhan Allah mau menambah seratus kali banyaknya pasukan Daripada yang ada sekarang, Tidak masalah tentang banyaknya. Dan Tuanku boleh menyaksikannya dengan mata sendiri. Tetapi, mengapa hal itu ingin engkau lakukan? Raja Daud memerintahkan dengan tegas Agar Yoab dan semua komandan pasukannya menghitung mereka. Jadi, mereka langsung meninggalkan Raja Dan pergi menghitung orang Israel yang ada. Setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, Mereka berkemah dekat Aroer. Sebelah kanan kota itu, Di tengah-tengah lembah Gat, Jalan ke Yazir. Kemudian, mereka pergi ke arah Gilead, Dan daerah Tahtim Hotsi, Terus ke Danjaan, Memutar ke Sidon. Kemudian, mereka pergi menuju Benteng Tirus, Dan semua kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya, mereka sampai ke Berseba, Di bagian selatan Yehuda. Setelah menjelajahi seluruh negeri itu, Mereka kembali ke Yerusalem, Sesudah sembilan bulan dua puluh hari. Yoab melaporkan kepada Raja hasil pendaftaran rakyat. Di antaranya, Ada delapan ratus ribu orang yang pandai memakai pedang di Israel, Dan lima ratus ribu di Yehuda. Tuhan menghukum Daud. Daud merasa malu setelah mengetahui hasil pendaftaran rakyatnya, Dan dia berkata kepada Tuhan, Aku telah melakukan kesalahan besar dengan pendaftaran ini. Sekarang ya Tuhan, Aku mohon, Ampunilah dosaku, Karena aku telah mengerjakan perbuatan yang bodoh. Sebelum Daud bangun pada pagi hari, Tuhan telah menyampaikan perkataannya kepada Nabi Gad, Seorang pelihat Daud. Katakanlah kepada Daud, firman Tuhan, Aku memberikan kepadamu tiga pilihan. Pilihlah salah satu dari ketiga hal yang akan kulakukan terhadap engkau. Kemudian Gad pergi menemui Daud dan menyampaikan kepadanya, Tujuh tahun masa kelaparan menimpa engkau dan negerimu, Atau musuhmu mengejar engkau selama tiga bulan. Atau tiga hari penyakit melanda seluruh negerimu. Sekarang pikirkan dan pilih salah satu dari hal itu, Supaya aku dapat menyampaikan jawabannya kepada yang mengutus aku. Daud berkata kepada Gad, Aku sungguh-sungguh dalam kesusahan. Tuhan penuh kasih sayang. Biarlah dia menghukum kita. Jangan biarkan hukumanku datang dari manusia. Kemudian Tuhan mendatangkan penyakit atas Israel sejak pagi hari sampai waktu yang telah ditetapkan. Ada tujuh puluh ribu orang yang mati dari Dan sampai Bersheba. Ketika malaikat mengangkat tangannya untuk membinasakan Yerusalem, Tuhan merasa kasihan melihat kenyataan malapetaka yang terjadi di hadapannya. Tuhan memerintahkan malaikat itu. Sudah cukup, turunkan tanganmu. Malaikat itu ada di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Daud membeli tempat pengirikan Arauna. Ketika Daud melihat malaikat yang mematikan orang itu, Berkatalah dia kepada Tuhan, Akulah sebenarnya yang telah berbuat dosa dan kesalahan. Orang itu hanya melaksanakan perintahku. Mereka tidak bersalah. Biarlah hukumanmu itu tertimpa atas aku dan keluarga ku. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata, Pergilah mendirikan satu mezbah bagi Tuhan Di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Kemudian Daud pergi melakukan yang dikatakan Nabi Gad Sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika Arauna melihat Daud dan orangnya menuju tempatnya, Keluarlah dia menyongsong kedatangan Raja Sambil bersujud dengan wajahnya menghadap ke tanah. Arauna mengatakan, Apa maksud kedatangan Tuhanku Raja? Ketempat hambamu ini? Daud menjawab, Aku membeli tempat pengirikanmu dari engkau dan membangun satu mezbah bagi Tuhan. Sehingga malapetaka penyakit berhenti menimpa rakyat. Arauna berkata kepada Daud, Tuhanku Raja boleh mengambil apa saja yang engkau inginkan untuk persembahan. Di sini ada beberapa sapi untuk kurban bakaran dan ada alat pengirikan dan kuk untuk kayu bakar. Semuanya itu ku berikan untuk kau pakai. Arauna juga menambahkan, Kiranya Tuhan Allah Tuhanku Raja berkenan kepada Tuhanku. Raja berkata kepada Arauna, Bukan demikian halnya. Aku tetap pada pendirianku untuk membeli dan membayar tanahmu. Karena aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan suatu kurban bakaran tanpa membayar apapun untuk kurban itu. Daud membeli tempat pengirikan itu serta lembu-lembu yang ada di sana dengan harga 600 kiram perak. Dan Daud mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan di tempat itu dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian. Tuhan mengabulkan doanya untuk negeri itu. Dia menghentikan penyakit di Israel.